Pemerintah menganggarkan dana 4 triliun rupiah untuk penanganan dan rehabilitasi pasca gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat. Pemerintah bahkan menyebut bantuan dana itu mungkin akan ditambah menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Menurutnya anggaran dana 4 triliun lebih itu juga sekaligus membantah pernyataan politikus oposisi pemerintah yang menyebut pemerintah hanya mengalokasikan 38 miliar untuk gempa Lombok dan dianggap terlalu kecil. Pramono menegaskan anggaran dana 4 triliun rupiah hanya dialokasikan untuk rehabilitasi bangunan rumah saja. Berapa anggaran yang diperlukan untuk itu? Anggarannya adalah Menteri Keuangan diberikan target, diberikan ini oleh Presiden untuk menutupi. Jadi tidak benar kalau anggarannya 38 miliar, anggarannya 4 triliun lebih. 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafirkan macam-macam, anggarannya 4 triliun lebih. Untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapapun rumah itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Berat, ringan, sedang. 50 juta, 25 juta, 10 juta. Itu saja sudah angkanya besar sekali. Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu 38 miliar yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok. Pemerintah mengalokasikan lebih dari 4 triliun. Lebih dari. Itu bisa nambah karena kan berapa yang rusak nanti yang akan ditangani.